Puluhan warga berunjuk rasa menuntut Bupati Jember mundur dari jabatannya. Ini dilakukan karena masa menilai banyak kebijakan Bupati yang dianggap merugikan masyarakat. Masa yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Utuh atau AIU ini berunjuk rasa di depan kantor pemerintah kebupatan Jember, Kamisian. Dalam orasinya, mereka menilai bahwa Bupati Jember tak menepati apa yang telah dijanjikan saat berkampanye. Tolong dengarkan baik-baik seperti Bupati. Perintah undang-undang menyatakan baik undang-undang keumangan negara. Tak hanya itu, sejumlah kebijakan juga dianggap banyak merugikan masyarakat. Di antaranya, kebijakan pengurangan jumlah penerima tunjangan guru ngaji. Sebagai tutannya dari aksi ini, karena kami melihat evaluasi kinerja Bupati dalam satu tahun terakhir ini, ternyata 22 janjinya adalah ternyata palsu, ternyata kosong. Dan itu tidak rasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian bulan perjalanan Bupati, sudah berapa undang-undang dan peraturan yang dilanggari. Yang pertama, yang paling menyinggung perasaan kami, masyarakat Jember, tentang verifikasi ulang 27 ribu guru ngaji. Yang itu sudah didok oleh DPR beserta pemerintahan sebelumnya. Sementara itu, Wakil Bupati Jember yang menemui para pendemo akan menampung tuntutan warga untuk dijadikan bahan evaluasi. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, oleh saudara-saudara kita tadi, hendaknya kita menyambut dengan segala gelapangan dada yang tentunya nanti akan kita kembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Jadi, dalam hal ini tadi, kalau disampaikan siapkah, kalau misalnya Bupati Faidah mundur siapkah, bukan itu sebetulnya yang menurut saya, tetapi yang penting menurut saya adalah bagaimana masukan dari kawan-kawan. Mungkin ada sesuatu yang perlu disempurnakan dan sebagainya. Ini perlu. Sesuci apapun, sehebat apapun, seorang pimpinan tetap harus ada sikap kontrol. Masa berjanji akan kembali lakukan aksi jika Bupati Jember tidak merubah sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan warga. Mohd Mahfud melaporkan untuk NER.